Detik-detik tangan Wakil Bupati Kaur Herlian Muhrim terbakar terkena kembang api beredar di media sosial. Peristiwa tersebut terjadi tepat pada Sabtu 31 Desember, yakni saat malam perayaan Tahun Baru 2023 di depan gedung Sentra Kuliner Kota Bintuhan Kaur. Awalnya, tak ada kejadian yang jangkal saat hendak membakar kembang api itu. Namun tak berangsung lama, tiba-tiba petasan berukuran besar yang dipegang wabuk Kaur meledap. Lantas, hal tersebut menimbulkan kepanikan sejumlah orang yang ada di lokasi. Atas kejadian yang tak terduga itu, Herlian Muhrim mengalami luka serius bahkan jarinya nyaris putus. Sehingga wabuk Kaur Herlian Muhrim segera dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kaur. Namun, lantaran kondisi luka di jarinya cukup parah, Herlian Muhrim dirujuk ke RSUDM Yunus, Kota Bengkulu. Akibat luka yang dialaminya cukup serius, jari wabuk Kaur harus dioperasi. Kebenaran informasi tersebut juga telah dikonfirmasi oleh Kepala Diskom Info SP Kaur, yakni M. Jarnawi MPD. Lebih lanjut pihaknya, turut meminta doa agar wabuk Kaur Herlian Muhrim dapat segera sembuh. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!